Ini adalah pembunuh paling percaya iri. Ia memiliki dua belati berbentuk bulan sabit. Di siang bolong menghadang pasukan bersenjata. Musuhnya datang. Mata pria ini menjadi putih. Dalam sekejap, ia membelah musuhnya menjadi dua. Ia menghilang bagai asap. Dan secepat kilat menebas musuhnya. Musuhnya terbunuh satu per satu. Tanpa sempat merespon. Akhirnya semua tewas. Pria sakti ini bernama Han. Ia adalah seorang mutan. Empat puluh tahun lalu, seorang profesor Uni Soviet bernama August. Meneliti gen yang bisa mengubah DNA seseorang. Profesor melakukan eksperimen ini ke empat orang. Han adalah salah satu korbannya. Tiga lainnya adalah, Ler yang dapat mengendalikan batu dan tanah. Arsus yang dapat berubah menjadi beruang. Dan Xenia yang memiliki. Kemampuan menghilang dan berubah menjadi air. Tak lama kemudian, August membuang mereka. Percobaan ilegal profesor. Diketahui oleh Kementerian Pertahanan. Tentara lalu menangkapnya. Tetapi, Profesor August. Meledakan laboratoriumnya. Tapi, ia tidak mati. Malah berubah menjadi. Saibok yang bisa mengontrol listrik dan mesin. August mulai. Melakukan pemberontakan. Ia menggunakan kekuatan supernya. Untuk mengendalikan robot dan membunuh tentara. August juga membawa banyak senjata. Kementerian Pertahanan segera mengadakan rapat darurat. Yaitu, misi membunuh August. Misi ini akan diberikan. Ke Jenderal Elena. Elena segera mencari data. Untuk menemukan empat orang mutan itu. Karena hanya kekuatan mereka lah. Yang bisa menahan serangan August. Mereka berhasil melacak Ler. Pengendali batu dan tanah. Tapi, Ler sudah mengisolasi diri. Dan benci kehidupan di luar sana. Elena memberitahunya. Tentang masalah August. Akhirnya, Ler setuju untuk membantu. Lalu, Ler menemui Han. Setelah dibuang, Han melakukan banyak hal keji. Ia membunuh anggota geng mafia. Saat Ler mencarinya, ia juga setuju untuk membantunya. Tentara pergi ke hutan. Dan mencari sesuatu di sana. Tiba-tiba dari dalam rumah, keluar seekor beruang. Beruang ini adalah Arsus, si mutan ketiga. Yang terakhir adalah, Xenia yang bisa menyembunyikan diri. Wanita cantik ini mempertontonkan keahliannya. Ia melompat ke air. Dan menghilang seketika. Ternyata, ia bisa berubah menjadi transparan. Ia memanfaatkan kekuatannya untuk mencari uang. Penonton bersorak-sorai. Han menemuinya di ruang ganti. Tapi, Xenia malah menyerangnya. Ternyata, Xenia kehilangan ingatannya. Akhirnya, setelah dijelaskan Arsus. Xenia memutuskan untuk bergabung. Mereka berempat bersatu menjadi grup pahlawan. Dan mulai melawan August. Sebagai bentuk balas dendam. Mereka berempat pergi ke reruntuhan. Yang merupakan markas August. Xenia berubah transparan. Dan masuk dengan mudah. Ia mengira musuh tak melihatnya. Tak hanya bisa melihatnya. Ternyata musuh juga menunggunya masuk jebakan. Xenia disemprot gas hingga menjadi es batu. Arsus yang melihatnya segera menyerbu ke dalam. Tapi, karena kalah jumlah. Ia dikurung dalam jaring. Han yang dibombardir peluru. Segera menebas lawannya. Tentara musuh pun tewas. Tapi, Han tidak sadar. Ia sudah tertusuk suntik bius. Dan pingsan seketika. Mereka bertiga sudah tertangkap. Hanya sisa Ler saja yang masih bertarung. Ia menempelkan baju di badannya. Sebagai baju zirah dan senjata. Semua musuh Nai terhempas. Tapi, August muncul. Ia berhasil mengalahkan Ler. Hanya dengan dua serangan. Ia juga mematahkan tulang belakang Ler. Ler pingsan seketika. August mengurung tiga sisanya di penjara. Dan membujuk mereka untuk bergabung dengannya. Bersama-sama menguasai bumi. Ia memberi mereka waktu 24 jam untuk berpikir. August pergi melanjutkan aksinya. Ia mengerahkan seluruh armada. Untuk membumi hanguskan kota. Kota yang ramai menjadi kuburan hanya dalam semalam. Target August yang sebenarnya. Adalah stasiun TV terbesar di Rusia. Ternyata, ia ingin menggunakan menara TV. Untuk memancarkan sinyal. Dan mengendalikan satelit di seluruh dunia. Juga ada senjata yang begitu diaktifkan. Akan menghancurkan bumi. Sementara itu, Elena bergegas. Menyelamatkan Ler yang sekarat. Lalu, ia membebaskan tiga sisanya. Tak hanya menyembuhkan Ler. Elena juga membuatkan mereka. Baju zirah yang canggih. Baju zirahan. Bisa menangkal semua senjata. Membuatnya tak tertandingi. Ler mendapat cambuk listrik. Hanya dengan mengontrol batu di cambuk. Cambuk itu akan bergerak sesuai arahan. Dan membabat musuh. Baju senia. Tak hanya bisa berubah transparan. Barang yang disentuhnya pun juga. Ini akan membuat musuh kewalahan. Terakhir, senjata Arsus. Saat ia berubah menjadi beruang. Ia dapat membombardir musuh secara otomatis. Arsus juga bisa berubah wujud ke versi beruang utuh. Mereka berempat berangkat. Untuk menghabisi August. August sudah mengendalikan menara TV. Sebentar lagi ia akan mengendalikan sinyal. Ler dan senia menyerang dari bawah. Dan berhasil mengatasi musuh di luar. Tapi, jumlah musuh terlalu banyak. Senia dan Arsus terpukul mundur. Arsus berubah menjadi beruang utuh. Ia mulai mencabik-cabik musuh. Lalu lari menembakinya. Ler yang berada di bawah tanah. Menggunakan cambuk listriknya. Untuk membunuh musuh. Lalu, mereka bertiga pergi ke menara TV. Tapi, mereka dihadang musuh. Han terjun dari ketinggian. Dan terbang ke bawah membabat musuh. Keempat mutan itu berhasil menemui August. Arsus disetrum hingga pingsan. Senia segera memegang Ler. Dan membantunya menyerang. Belum sempat menyerang, mereka disetrum August. Arsus berubah wujud lagi. Ia ditinju hingga pingsan lagi. Han menggabungkan belatinya. Ia mengaitkannya ke pesawat. Mereka berempat langsung kabur. Elena menemui mereka. Dan berkata satu-satunya cara sekarang. Adalah menggabungkan kekuatan mereka. Tapi, risikonya sangat besar. Mungkin mereka akan kelelahan dan mati. Tapi, mereka tak peduli. Pokoknya August mati. Kekuatan mereka berempat bergabung menjadi bola cahaya. Lalu menembakkannya ke menara TV. Seketika, menara dan bangunan di sekelilingnya runtuh. August berhasil dibunuh. Kedamaian kembali di kota itu. Film selesai. Film ini tayang tahun 2017. Dan menceritakan tentang pahlawan super Rusia. Judulnya adalah, Guardians. Adegan tempur mereka. Sangat keren dan unik. Beruang coklat langka juga muncul di film ini. Film ini pokoknya, layak untuk ditonton. Oke, ceritaku sampai disini. Aku kaki minyak. Follow. Ya, tunggu ceritaku tentang beragam film keren lainnya. Sampai jumpa. Dadah. Sub indo by broth3rmax